Pebirsa dalam rencana perbaikan Jalan Malik Ibrahim yang berada di Pasar Simpang Pulai, Kejamatan Danosipin, Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Kejamatan Danosipin turut memfasilitasi pertemuan antara masyarakat yang berjualan di pasar dengan pihak PUPR Kota Jambi. Pertemuan antara masyarakat dan pedagang pasar Simpang Pulai serta dinas PUPR Kota Jambi ini dilakukan pada Senin sore 3 Juli 2023 di kantor Kejamatan Danosipin. Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saifu dan anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli, Sekjam Danosipin Sulaiman serta Perwakilan Dinas PUPR Kota Jambi Horosimalango. … Memang kelumpahan ini yang selama ini kami terima. Jadi adanya banjir, apa jalan yang tidak terbaik, maksis yang sangat besar dan tidak berlapandat dengan baik tadi pasang-ambung... agendron kita pada hari ini kami mendukulkan beberapa pihak, yaitu pemerintah koneksi di wilayah tersebut, kemudian pengelola pasarnya juga, dan pingin juga ada kekurangan. Ini kita mencari solusi bagaimana aktivitas daripada penjual ini tidak terganggu. Program dari pemerintah dalam rangka mendukung bagaimana jalan atau masyarakat tersebut bisa lebih baik. Jadi kita mencari sepakat dan diskusi sama seorang. Alhamdulillah. Dalam pertemuan ini, perwakilan pedagang Taufik menyampaikan bahwa terkait perbaikan jalan dan pembangunan drainase yang dilakukan ini, selama proses pekerjaan tersebut tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat dan pedagang di sana. Kalau untuk pekerjaan nanti, kami juga sudah bersosialisasi secara mandiri, bahwa mungkin nanti ketika itu pekerjaan akan dikerjakan, para yang pedagang yang 180 ini, kita akan menandikan ke Los, pasar Los ke dalam, ataupun di samping masjid itu. Karena kita dulu pernah membuka pedagang di situ, waktu jamannya Pak Bendi, Mura Murni, itu sudah pernah kita buka. Mereka berbeda di situ. Saya rasa kalau untuk pekerjaan itu, para pedagang, insya Allah, karena ini kan untuk mereka juga. Setelah melakukan pertemuan, DPRD Kota Jambi dan masyarakat, serta perwakilan pedagang, meninjam secara langsung lokasi pasar yang akan segera diperbaiki jalan dan drainasenya. Sandi, Jik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.